Halo para pecinta battle through the heavens dimanapun kalian berada Udah siap kancut dong dengan perjalanan dari Mang Oyan Terima kasih untuk kalian yang selalu stay disini dan udah selalu meramaikan kolom komentar Kewilah kita kancutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan kelompok syahian yang pada saat ini masih memurnikan pil obat Dalam kondisi pemurnian intensitas tinggi ini konsumsi dari kekuatan spiritual cukup mengerikan Kelelahan melanda jiwa masing-masing dari tiga orang yang memurnikan pil obat Pemurnian dari pil guntur perlindungan sum-sum ini telah gagal sebanyak dua kali sebelumnya Syahian pada saat ini melihat ke arah warna api yang berwarna-warni yang naik dan dengan cepat menimbulkan suhu tinggi Syahian pada saat ini memegang tombak badai di tangannya dan Syahian pada saat ini harus mengeluarkan roh guntur di dalamnya Syahian pada akhirnya segera memasukkan roh guntur ini ke dalam kuali Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini roh guntur benar-benar memiliki energi yang ganas ketika mengelilingi kuali Pada saat ini ada nyala api begitu juga dengan pil yang terbentuk serta roh guntur yang tersuspensi di dalamnya Syahian harus secara akurat mengontrol panas di kedua sisi agar tidak terjadi kesalahan Di satu sisi ramuan obat membutuhkan api yang cukup lembut Sedangkan di sisi lain roh guntur membutuhkan api yang kuat untuk mengendalikannya Hal itu dikarenakan roh guntur sendiri adalah guntur yang merupakan energi yang sangat ganas Jika Syahian ingin menekannya maka Syahian membutuhkan energi yang lebih ganas daripada roh guntur tersebut Setelah beberapa saat Syahian mencoba hal tersebut Syahian pada saat ini masih mengerutkan gening Syahian bergumam mengapa langkah ini masih selalu gagal Roh guntur ini tidak bisa diintegrasikan ke dalam ramuan sama sekali Apakah yang salah pada proses ini dan Syahian pada saat ini benar-benar sangat bingung? Mendengar hal tersebut baik Lang Tian dan Jing Chen Tao juga pada saat ini Dengan sungguh-sungguh menatap ke arah kuali obat di hadapan Syahian Mereka pada saat ini juga tidak memiliki kekuatan spiritual untuk memurnikan bahan obat untuk keempat kalinya Mereka pada saat ini menyadari bahwa Syahian juga benar-benar telah kelelahan Mereka juga pada saat ini tidak berkomentar apapun mendengar Syahian yang baru saja menggumamkan hal tersebut Sementara itu Syahian pada saat ini masih berpikir dengan keras langkah Manakah yang benar-benar telah salah? Melihat Syahian yang berusaha keras berpikir Lang Tian juga pada akhirnya pada saat ini segera membuka mulutnya untuk berbicara Syahian berkata apakah ada kemungkinan ketika segala sesuatu menjadi ekstrim semuanya harus dibalik Mendengar hal tersebut Syahian pada saat ini sedikit mengerutkan Kening dan menyadari bahwa apa yang dikatakan oleh Lang Tian patut dicoba Pada akhirnya Syahian segera menurunkan suhu api hingga ke tahap yang ekstrim Namun pada saat ini Guntur bertindak semakin gila dan hendak menghancurkan pil obat yang ada Namun dengan kemampuan pengendalian api Syahian yang ciamik pada saat ini hal tersebut bisa ditangani Lang Tian pada saat ini juga mengerutkan kening karena apa yang baru saja disebutkan oleh Lang Tian pada saat ini tampaknya tidak berdampak Syahian juga pada saat ini mengerutkan kening sebelum akhirnya Syahian segera teringat suatu ide yang gila Syahian pada akhirnya bergumam bahwa dalam hal ini Syahian belum pernah mencoba menggunakan Guntur untuk memurnikan ramuan Begitu ide berani ini muncul baik Lang Tian dan Jin Chen tahu pada saat ini sedikit terkejut Syahian juga tahu bahwa kemungkinan besar Syahian akan meledakan kuali jika menggunakan kekuatan dari Guntur Namun Syahian juga sangat yakin di dalam hatinya bahwa saat ini metode tersebut belum tentu akan gagal Karena tidak ada yang melakukan hal tersebut sebelumnya Syahian pada saat ini benar-benar menjadi orang pertama yang menggunakan Guntur untuk pemurnian Pada akhirnya lengan Syahian perlahan terulur dan tiga Guntur Merah muncul di atas tubuh Syahian Syahian tanpa basa-basi dengan hati-hati segera mengendalikan satu Guntur Merah tenggelam ke dalam kuali obat Begitu Guntur Merah ini tenggelam terjadi ledakan keras membuat Lang Tian dan Jin Chen tahu pada saat ini terkejut Kelapa Syahian juga pada saat ini dipenuhi dengan keringat halus Syahian pada saat ini harus menggunakan keahliannya untuk mengendalikan api dan Guntur pada waktu yang bersamaan Sementara itu Guntur di dalam kuali pada saat ini tenggelam setelah menyadari kehadiran dari Guntur Merah Syahian Melihat hal tersebut Syahian pada saat ini menyadari bahwa kekuatan dari Guntur Merah ini masih sebanding dengan kekuatan roh Guntur Oleh karena itu Syahian memutuskan untuk segera memasukkan kembali satu Guntur Merah ke dalam kuali Pada akhirnya dua Guntur Merah pada saat ini segera mengelilingi roh Guntur hingga pada akhirnya kekuatan roh Guntur ini sedikit melemah Tetapi meskipun begitu pada saat ini masih ada perlawanan dari roh Guntur Terlebih lagi kekuatan spiritual Syahian juga pada saat ini benar-benar telah terkuras habis selama pemurnian Baik Langtian maupun Jin Chen Tau pada saat ini juga menyadari apa yang dirasakan oleh Syahian Syahian pada saat ini masih terus berusaha karena Syahian tidak ingin menelan kegagalan untuk ketiga kalinya Namun seiring berjalannya waktu pada saat ini kekuatan Syahian benar-benar menjadi semakin lemah dan Syahian menjadi semakin lelah Jin Chen Tau dan Langtian yang menyaksikan adegan ini juga pada saat ini benar-benar merasakan kelelahan dari Syahian Jin Chen Tau pada saat ini segera bergumam bagaimanapun Guntur benar-benar tidak cocok untuk memurnikan pil obat Syahian juga pada saat ini benar-benar lelah dan tepat ketika Syahian hendak memutuskan untuk menyerah Kekuatan spiritual yang kuat tiba-tiba mengalir ke dalam jiwa Syahian Rasa lelah Syahian segera menghilang dan ada gelombang energi yang memancar dari tubuh Syahian Mata Jin Chen Tau juga tiba-tiba menyusut dan ia pada saat ini mengangkat kelapanya Ia melihat sosok Syahian yang duduk bersilat dengan penuh keterkejutan Suara Jin Chen Tau dengan ragu-ragu pada saat ini segera bergumam Bukankah ini kekuatan spiritual ranah domain? Kekuatan spiritual yang dibancarkan oleh Syahian ini benar-benar menakutkan Pada saat ini tampaknya di bawah kekuatan spiritual Syahian yang kuat udara di sekitarnya menjadi setebal air Tidak hanya kuali obat tetapi semuanya pada saat ini tampaknya dipengaruhi oleh kekuatan spiritual Syahian yang tenang Syahian juga pada saat ini mengangkat kelapanya dan dihadapannya berdiri sosok mengenakan baju besi Dan sosok tersebut tidak lain adalah Xia Zhenghui Xia Zhenghui pada saat ini untuk sementara waktu meminjamkan kekuatan spiritualnya kepada Syahian melalui formasi kaca surgawi Pada akhirnya kekuatan spiritual Syahian pada saat ini benar-benar meningkat Mata Syahian bersinar terang dan Syahian pada saat ini tidak ingin membuang banyak waktu Syahian segera mengendalikan semuanya yang berada di dalam kuali setelah kehilangan kendali untuk sesaat Dalam kuali obat, guntur dan api pada saat ini saling terkait membuat suara ledakan sonic Xiaoyan berusaha dengan keras dan seakurat mungkin mengontrol keduanya dalam kuali obat Setelah beberapa saat pada akhirnya pada saat ini ledakan segera terjadi di dalam kuali Debu dan asap pada saat ini segera memenuhi seluruh ruangan mengakibatkan Lang Tian dan Jin Zhen tau terkejut Keduanya sama-sama terkejut dan tersenyum asam sebelum akhirnya bertanya apakah semuanya telah gagal Sementara itu Syahian pada saat ini masih duduk tak bergerak di depan kuali obat Hal itu segera membangkitkan rasa penasaran bagi semua orang begitu juga dengan Lang Tian Tetapi pada saat ini Lang Tian segera menyadari jika itu adalah kuali yang meledak maka benturannya tidak akan selemah ini Bersamaan dengan pemikiran Lang Tian ini pada akhirnya awan dan asap membundung di langit dan tiba-tiba langit menjadi suram Melihat pemandangan ini mata Lang Tian dan Jin Zhen tau pada saat ini benar-benar kembali bersinar terang Keduanya pada saat ini juga segera menyirum aroma obat bersamaan dengan Pil Lightning yang pada saat ini membumbung Keduanya tanpa sadar berseru bahwa proses ini benar-benar telah berhasil Keduanya menghala nafas lega sementara sosok Syahian pada saat ini bergerak dan melesat ke langit Syahian pada saat ini kembali melakukan proses yang sama seperti sebelumnya untuk menghadapi Pil Lightning Syahian memanfaatkan guntur ini untuk menempat tubuhnya dan pada saat yang bersamaan Guntur merah keempat di tubuh Syahian segera bertahap muncul dan hal tersebut menunjukkan bahwa tubuh guntur dewa kuno Syahian telah kembali ditingkatkan Bersamaan dengan Syahian yang berhadapan dengan Pil Lightning pada saat ini Jin Xin tau dan Lang Tian masih sama-sama terkejut Hal yang membuat mereka benar-benar tercengang adalah Syahian benar-benar menggunakan kekuatan guntur untuk pemurnian Jika berita ini tersebar maka dapat dipastikan Syahian akan menjadi legenda di dunia alkemis Pada akhirnya setelah Syahian berhasil menahan Pil Lightning Syahian pada saat ini segera mengaktifkan tubuh guntur dewa kuno Luka fisik Syahian sembuh dengan cepat dan Syahian pada saat ini segera menjentikan jarinya Pil bundar di kuali obat dipenuhi dengan pola biru tua pada saat ini segera terbang ke atas lepak tangan Syahian Syahian memandangi pil tersebut dengan senyum di wajahnya Mereka membutuhkan tiga pil sebelum mendekati jantung api dan pada saat ini mereka telah memiliki dua Efek dari kedua pil ini adalah untuk melindungi tubuh ketika mereka mendekati jantung api Pada akhirnya mereka hanya membutuhkan satu pil lagi dan Syahian pada saat ini benar-benar merasa gembira Setelah semuanya selesai pada saat ini Syahian memutuskan untuk kembali memurnikan pil kedua ini Bagaimanapun Syahian pada saat ini harus membuat dua pil yang akan diberikan kepada Zhou Chang'an Meskipun Zhou Chang'an dapat dikatakan sebagai saingan Syahian tetapi Syahian bukanlah orang yang egois Pada akhirnya Syahian kembali memurnikan pil bersama dengan Lang Tian dan Jin Chen Tao Pada akhirnya setelah beberapa saat Syahian selesai memurnikan pil dan total dari lima bahan yang tersedia Syahian pada saat ini hanya mampu memurnikan dua pil saja Tetapi meskipun begitu tingkat keberhasilan dari pemurnian ini benar-benar sudah dikatakan cukup bagus Syahian dan yang lainnya pada saat ini tersenyum dan menghela nafas dan baru saja akan bersantai Tiba-tiba pada saat ini seluruh hutan bergetar dan suara raungan terdengar dari kejauhan Raungan naga yang dalam pada saat ini mencapai telinga Syahian dan yang lainnya Long Sitian pada saat ini segera berkata bahwa itu adalah suara raungan dari Long Yi Semua orang di tim Fearless juga pada saat ini menganggukan kelapanya dan pada saat ini memutuskan untuk terbang ke langit Begitu mereka sampai di langit pada saat ini mereka melihat kekejauhan Mereka bisa melihat bayangan kelapa naga besar yang pada saat ini perlahan-lahan memudar Selain itu semua orang juga melihat banyak lesatan pelangi yang melesat ke arah si naga Melihat pemandangan ini hati Syahian berdebar dan Syahian pada saat ini mengerutkan kening Syahian lanjut bergumam bahwa sepertinya kelompok dari Zuo Chang'an dan Long Yi pada saat ini telah diserang Syahian pada saat ini segera memancarkan Doki dan berkata kepada semuanya bahwa mereka harus bersiap atas pertempuran Semua orang pada saat ini mengangguk dan Syahian pada saat ini segera memimpin kelompoknya untuk melesat pergi Sementara itu di sisi lain pada saat ini Zuo Chang'an sedang dikejar oleh satu kelompok Seorang pemimpin dari kelompok tersebut pada saat ini segera berteriak kepada Zuo Chang'an Ia berkata bahwa apa yang dilakukan Zuo Chang'an pada saat ini benar-benar mempermalukan alamnya sendiri Terlebih lagi mereka adalah alam dengan kekuatan tertinggi di antara lima alam di dunia tingkat tinggi Mendengar hal tersebut Zuo Chang'an pada akhirnya segera berhenti dan berbalik Semua orang dari iklan Dewa Api Kuno juga pada saat ini segera menoleh Zuo Chang'an pada akhirnya segera berkata kepada sosok yang bernama Zudi agar ia pada saat ini jangan terlalu sombong Menanggapi hal tersebut sosok pemimpin yang bernama Zudi pada saat ini tersenyum Kelompok yang baru saja menyerang alam Dewa Api Kuno pada saat ini berasal dari wilayah laut Pemimpin mereka pada saat ini seorang dosen bintang tujuh bernama Zudi Kekuatannya sedikit lebih lemah jika dibandingkan dengan Jiang'ya Tetapi pada saat ini orang-orang yang berada di belakangnya cukup banyak Ada kurang lebih 30 orang yang pada saat ini berada di belakang Zudi Zudi pada akhirnya segera tertawa dan lanjut berkata bahwa Zuo Chang'an telah mencuri bahan obat mereka Bukankah dengan begitu Zuo Chang'an yang pada saat ini benar-benar mencari permasalahan Mendengar hal tersebut Zuo Chang'an pada saat ini tersenyum dan menggelengkan kelapanya Setelah itu ia menoleh ke arah Wei Kai yang berada di sampingnya Zuo Chang'an segera memerintahkan Wei Kai pada saat ini untuk membawa Long Yi dan yang lainnya Karena Long Yi telah terluka parah Feng Feng dan Xiao Zhan juga pada saat ini mengikuti Long Yi dan keduanya juga mengalami luka di tubuh mereka Hanya Nan Herming yang pada saat ini terlihat baik-baik saja tetapi Nan Herming juga pada saat ini terluka Pada akhirnya Wei Kai dan beberapa orang begitu juga dengan Xiao Zhan, Feng Feng, Nan Herming dan Long Yi Segera bergegas untuk menuju ke arah kelompok Xiao Yan Sementara itu Zuo Chang'an pada saat ini menatap tajam ke arah Zudi dan menyipitkan matanya Sementara itu Zudi segera bertanya apakah mereka pada saat ini ingin mencari bala bantuan Apakah mereka pada saat ini menunggu kedatangan dari tim Fearless Mendengar hal tersebut Zuo Chang'an pada saat ini sedikit gemetar Sementara itu Zudi lanjut berkata bahwa mereka pada saat ini akan membunuh orang-orang dari alam dewa darah sebelum tim Fearless hadir Setelah selesai berbicara pada saat ini orijin abadi yang menakutkan segera menyebar dari tubuhnya Zuo Chang'an pada saat ini benar-benar menggertakan gigi sebelum akhirnya bertanya kepada Zudi apakah ia yakin ingin menjadi musuh dari klan dewa api kuno Zudi pun menjawab perlahan bahwa ia tidak ingin memiliki konflik dengan siapapun Jika Zuo Chang'an pada saat ini menyerahkan buah ilahi laut biru yang ia dapatkan maka ia akan melepaskan Zuo Chang'an Mendengar hal tersebut Zuo Chang'an pun segera mengeluarkan lima buah biru kecil di tangannya Buah ini memancarkan warna biru dan cahaya yang redup pada saat ini terlihat sangat menakjubkan Zuo Chang'an pada akhirnya berkata dengan tegas bahwa ini mereka dapatkan karena mereka memukul mundur monster bercakar sembilan Oleh karena itu pada saat ini mengapa mereka berkata bahwa Zuo Chang'an telah merebut hal ini dari mereka Zudi pun pada saat ini segera berkata bahwa mereka telah menemukan buah ilahi laut biru ini terlebih dahulu Sebelum kelompok dari Zuo Chang'an tiba mereka telah menyiapkan penyergapan dan bersiap untuk membunuh monster tersebut Oleh karena itu secara logika Zuo Chang'an lah yang benar-benar telah merampok benda tersebut dari kelompok mereka Mendengar hal tersebut pada saat ini senyum dingin segera muncul di wajah Zuo Chang'an Zuo Chang'an segera berkata bahwa itu benar-benar sebuah lelucon Kekuatan dari monster bercakar sembilan tersebut sebanding dengan seorang dosyan bintang delapan manusia Bahkan dengan jumlah mereka yang lebih dari 30 orang mereka benar-benar tidak akan mampu mengalahkan monster tersebut Terlebih lagi monster tersebut juga memiliki kemampuan untuk memanggil monster di seluruh hutan Jika saja kelompok dari Zuo Chang'an tidak membuatnya terdiam Apakah mereka akan berani merebut buah tersebut langsung dari tangan monster tersebut? Mendengar hal tersebut Zudi pada saat ini segera tersenyum sinis dan menatap tajam kara Zuo Chang'an Zudi pada akhirnya lanjut berkata apakah yang dimaksud oleh Zuo Chang'an adalah hantu kelapa naga yang sebelumnya muncul Ada banyak sekali naga seperti itu di wilayah laut mereka dan ia pada saat ini tidak percaya monster tersebut di kalahkan olehnya Semua ini bisa berhasil karena rencana dan persiapan yang telah ia siapkan bersama dengan timnya Mendengar hal tersebut Zuo Chang'an pada saat ini tersenyum sinis dan lanjut mulai berbicara Zuo Chang'an pada saat ini berkata agar mereka pada saat ini jangan terlalu mengada-ngada Mendengar apa yang dikatakan oleh Zuo Chang'an Zudi pada akhirnya segera berkata apakah pada saat ini Zuo Chang'an mengelur waktu Sebaiknya pada saat ini mereka berhenti berbicara yang tidak masuk akal dan sebaiknya Zuo Chang'an menyerahkan banda tersebut Jika tidak maka pada saat ini juga ia akan datang ke Zuo Chang'an dan mengambilnya sendiri Lebih dari 30 orang pada akhirnya segera mengerubuti klan dewa api kuno yang terluka Masing-masing di antara mereka pada saat ini segera mengeluarkan orijin abadi yang menekan kelompok dari klan dewa api kuno Zudi pada akhirnya pada saat ini segera melambaikan tangannya tetapi pada saat yang bersamaan Zuo Chang'an pada saat ini memikirkan keselamatan dari anggotanya dan sosoknya segera membuka tangannya Lima buah ilahi laut biru berwarna biru tua muncul di tangannya sebelum akhirnya ia mengangkat gelapannya Zuo Chang'an pada akhirnya segera menatap ke arah Zudi dan berkata bahwa ia akan menyerahkan buah ilahi laut biru ini kepada mereka Tetapi ia pada saat ini berharap Zudi akan menepati janjinya untuk melepaskan mereka Zudi pun menganggukkan kelapanya sambil tersenyum Pada akhirnya Zuo Chang'an segera melemparkan buah tersebut dan Zudi segera mengulurkan tangannya Pada akhirnya buah ini segera terjatuh ke tangan Zudi dan Zudi pada saat ini tertawa terbahak-bahak Sementara itu Zuo Chang'an pada saat ini memiliki ekspresi pahit di wajahnya dan berkata bahwa buah ilahi laut biru ini hanyalah bahan obat Sejauh yang ia tahu tidak ada alkemis di wilayah laut mereka Bahkan jika mereka mendapatkan buah tersebut hal tersebut bukankah tidak akan berpengaruh Mendengar kata-kata dari Zuo Chang'an ini Zudi pada saat ini seketika tersenyum dan ia segera melempar satu buah ke dalam mulutnya Zudi pada saat ini langsung menelan buah tersebut Setelah itu Zudi berbicara bahwa mereka tidak memerlukan alkemis atau apapun di wilayah laut mereka Mereka bisa memasukkan langsung buah tersebut ke dalam mulut mereka Mereka tidak perlu mengolahnya menjadi ramuan Terlebih lagi buah dewa laut biru ini adalah tonik yang bagus Setelah menelan buah dewa laut biru ini garis-garis di tubuh Zudi memancarkan cahaya biru tua Aura dosen bintang tujuhnya juga pada saat ini mulai bangkit dan Zuo Chang'an pada saat ini benar-benar terkejut Zudi pada akhirnya tertawa liar sementara Zuo Chang'an pada saat ini memutuskan untuk segera pergi Ia segera melambaikan tangannya dan bermaksud untuk memimpin kelompoknya segera pergi Namun pada saat ini anggota dari wilayah laut yang mengelilingi kelompok Zuo Chang'an tidak menyingkir Melihat hal tersebut Zuo Chang'an pada akhirnya bertanya apa yang dimaksud Zudi pada saat ini Zudi pun tersenyum sebelum akhirnya sosoknya melambaikan tangan dan memerintahkan kelompoknya untuk menyingkir Pada akhirnya Zuo Chang'an kembali melambaikan tangannya dan memerintahkan timnya untuk bergegas Tetapi pada saat yang bersamaan dengan Zuo Chang'an yang hendak kembali Pada saat ini di langit tak jauh di atas mereka ada awan gelap Awan gelap tebal ini seperti monster menutupi seluruh langit Namun itu bukanlah awan gelap yang dipenuhi dengan hujan Semua orang menatap awan yang pada saat ini dipenuhi dengan guntur yang menggulung Ledakan menggelegar pada saat ini bergemak di seluruh angkasa Setelah suara menggelegar itu terdengar pada saat ini sebuah suara juga segera terdengar Sesosok pada saat ini bertanya siapakah yang berani menyakiti anak dan saudara-saudaranya Suara ini benar-benar menggelegar dan sampai di telinga semua orang Melihat awan yang pada saat ini semakin dekat Zuo Chang'an segera menyadari bahwa sosok tersebut adalah Xiaoyan Mendengar hal tersebut Zudi juga pada saat ini menyusutkan matanya Dan pada saat ini ada belasan orang yang mendekat Awan gelap pada saat ini berkobar di hatinya dan firasat buruk segera muncul di hati Zudi Sementara itu di sisi lain sosok Xiaoyan berdiri di bawah awan gelap dengan petir yang tak terhitung jumlahnya Xiaoyan pada saat ini memandang langit dan segera mengelurkan telapak tangannya Guntur dan api pada saat ini seketika bersirkulasi dan bibir Xiaoyan sedikit bergerak ketika memanggil tombak badai Suara guntur pada akhirnya kembali terdengar dengan suara gemuruh yang menyebar Xiaoyan pada saat ini segera meraih petir dengan satu tangan seolah-olah sosok Xiaoyan adalah dewa petir Xiaoyan pun sedikit melangkah dan pada saat ini kekosongan di sekitar seolah-olah telah terbelah Getaran yang kuat pada saat ini merambat di udara sementara Xiaoyan tiba-tiba menghentakkan tangannya Xiaoyan langsung melesatkan guntur ini ke arah Zudi dan yang lainnya Zudi menyipitkan sedikit matanya dan menatap ke arah guntur yang menderu yang dilesatkan oleh Xiaoyan Zudi pada saat ini bergumam bahwa ini benar-benar sedikit kebetulan karena Xiaoyan melesatkan guntur Setelah selesai berbicara ia segera mengangkat risulak emas di tangannya dan melesatkannya ke arah Xiaoyan Sumber orijin abadi seketika melonjak dan guntur berwarna emas pada saat ini segera melesat ke arah Xiaoyan Dua petir pada akhirnya saling bertabrakan satu sama lain di udara membuat semua orang pada saat ini tercengang Energi ganas seketika menyapu dan memicu angin kencang Guntur yang tak terhitung jumlahnya menyebar dan pada saat ini menyebabkan ruang di sekitarnya berderak Kedua energi pada akhirnya saling melahap sebelum akhirnya saling mengimbangi dan menghilang di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya Pukulan ini pada akhirnya berakhir dengan hasil imbang tetapi meskipun begitu Mata Zudi pada saat ini sedikit menyipit saat ia menatap ke arah Xiaoyan Sosoknya tentu saja pada saat ini menyadari bahwa Xiaoyan dan tim Fearless benar-benar sudah terkenal karena peringkatnya berada di peringkat satu Zudi pada saat ini benar-benar berasa sedikit ketakutan dengan kekuatan yang baru saja ditampilkan oleh Xiaoyan Pada akhirnya Zudi segera berkata kepada Xiaoyan bahwa mereka tidak bermaksud menyinggung saudara Xiaoyan Terlebih lagi sekarang konflik diantara Zudi dan klan dewa api kuno telah diselesaikan Oleh karena itu menurutnya tidak perlu lagi ada pertempuran diantara mereka Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini masih melayang dan melirik arah Zhou Chang'an terlebih dahulu Zhou Chang'an mengerti maksud Xiaoyan dan pada saat ini sosoknya segera terbang mendekat di samping Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini segera bertanya kepada Zhou Chang'an apakah kelompok mereka yang menyakiti Longyi dan yang lainnya Zhou Chang'an pun mengertakan gigi dan mengangguk karena Zhou Chang'an memang berjanji kepada Xiaoyan untuk melindungi Longyi Longyi pada akhirnya terluka parah oleh karena itu Zhou Chang'an benar-benar harus bertanggung jawab Zhou Chang'an pada akhirnya segera menjelaskan semuanya dan berkata bahwa semua ini salah dari Zhou Chang'an karena mereka ceroboh Mereka telah disergap dan hal tersebut mengakibatkan Longyi terluka dan kelompok mereka juga mencuri bahan obat terpenting dari kelompok Zhou Chang'an Setelah mendengar kata-kata dari Zhou Chang'an, Xiaoyan pada akhirnya pada saat ini perlahan mengangkat kelapanya Mata Xiaoyan sedingin, mata binatang buas tanpa ismosi apapun Aura membunuh yang terpancar di tubuh Xiaoyan pada saat ini benar-benar terlihat menakutkan Xiaoyan pada saat ini benar-benar sangat marah karena bukan hanya Longyi yang terluka Tetapi juga Nan Erming dan Xiao Zhan begitu juga dengan Feng Feng ikut terluka Xiaoyan pada akhirnya kembali menatap tajam ke arah Zudi Sementara Zudi pada saat ini lanjut berbicara Zudi pada saat ini meminta maaf tanpa alasan apapun kepada Xiaoyan Hanya karena sosoknya takut pada tim Fearless Zudi berkata menurutnya pasti akan ada cara untuk menyelesaikan permasalahan ini Jika Xiaoyan yang memintanya, maka Zudi pada saat ini akan segera memberikan buah Dewa Laut Biru Masih ada empat di sini dan Zudi akan mengembalikan sisanya kepada saudara Xiaoyan Bagaimana menurut saudara Xiaoyan dengan apa yang baru saja diajukan oleh Zudi? Zudi pada saat ini merasakan bahwa kekuatan Xiaoyan hanya berada di tahap dosyan bintang 5 Namun meskipun begitu, Zudi tentu saja telah mengetahui tim Fearless telah mengalahkan tim dari aliansi dosyan Tim Fearless juga telah banyak mengalahkan tim dengan orang-orang kuat yang berada di dalamnya Zudi secara alami seorang bintang 7 Tetapi pada saat ini sosoknya benar-benar tidak ingin meremehkan Xiaoyan Pada akhirnya setelah selesai berbicara Zudi pun segera melembarkan empat buah berwarna biru tua yang tersisa Sementara itu Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah empat buah yang dilemparkan oleh Zudi Xiaoyan tidak meraih buah yang dilemparkan oleh Zudi dan tetap menatap Zudi dengan tatapan dingin Sementara itu Zhou Chang'an pada saat ini segera buruk-buruk meraih buah berwarna biru tersebut yang hendak terjatuh ke tanah Setelah itu Zhou Chang'an pada saat ini menoleh ke arah Xiaoyan dan berpikir bahwa Xiaoyan pada saat ini tampaknya tidak akan melepaskan kelompok dari Zudi Xiaoyan pada saat ini segera bertanya dari manakah tim mereka berasal Menanggapi pertanyaan dingin Xiaoyan, Zudi masih berkata dengan penuh senyuman dan meminta maaf Zudi menjelaskan bahwa mereka berasal dari tim laut dan mereka juga berasal dari 5 tim tertinggi di alam tertinggi Mendengar penjelasan Zudi ini Xiaoyan masih dengan sinis berkata bahwa Xiaoyan belum pernah mendengarnya Xiaoyan pada akhirnya segera menjelaskan bahwa mereka berasal dari alam bawah dan mereka adalah tim fearless Tim mereka akan selalu membalas kebaikan maupun balas dendam Zudi telah menyakiti anak dan saudara-saudara Xiaoyan maka mereka tidak akan bisa pergi hari ini Mendengar hal tersebut Zudi pada saat ini sambil tersenyum masih berbicara kepada Xiaoyan Zudi berkata bahwa pada saat ini saudara Xiaoyan sepertinya harus lebih tenang Bukankah di dalam perang pasti akan ada beberapa pihak yang terluka? Bagaimana jika mereka mengesampingkan permasalahan ini dan berpikir bahwa tim laut akan berhutang budi kepada Xiaoyan di masa depan? Terlebih lagi bukankah jika kedua belah pihak pada saat ini bertempur mereka benar-benar akan menderita kerugian besar? Melihat Zudi yang pada saat ini kicep, Zul Changan pada saat ini tersenyum dan menghala nafas lega Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera lanjut berkata bahwa Xiaoyan tidak suka berhutang budi pada orang lain Xiaoyan juga tidak suka orang lain berhutang budi kepada Xiaoyan Xiaoyan juga pada saat ini tidak peduli apakah mereka berasal dari alam tertinggi atau tidak Siapapun yang menyakiti keluarganya maka hari ini akan mati Mendengar hal tersebut tidak hanya Zudi yang terkejut tetapi juga Zul Changan Zul Changan pada saat ini berpikir meskipun klan Dewa Api Kuno bergabung dengan tim Fearless Tetapi jika mereka bertempur bersama melawan kelompok dari Zudi hasilnya akan imbang Dengan begitu maka kedua belah pihak benar-benar akan mengalami kerugian yang besar Terlebih lagi pada saat ini mereka berada di tempat yang mereka tidak ketahui dengan banyaknya ancaman Sementara itu di sisi lain Zudi pada saat ini tampaknya benar-benar takut dengan tim Fearless dan masih membujuk Xiaoyan Zudi pada saat ini lanjut berkata kepada Xiaoyan Jika saudara Xiaoyan dan mereka bersikeras untuk bertempur sampai mati disini Mereka benar-benar akan berakhir dengan hasil sama-sama kalah Apakah pada saat ini mereka tidak bisa memikirkan jalan keluar dari permasalahan ini? Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini benar-benar sudah menjadi semakin marah Xiaoyan pada akhirnya lanjut berkata bahwa menurutnya pertempuran ini tidak akan merugikan Dan kedua belah pihak semuanya tidak akan bisa diketahui jika mereka pada saat ini masih belum bertempur Oleh karena itu pada saat ini sebaiknya mereka menyudahi banyak omong kosong yang berseliuran ini Xiaoyan akan mengambil kembali semuanya karena mereka telah menyakiti putra dan saudara-saudaranya Setelah selesai berbicara api surgawi pada saat ini langsung segera muncul di bawah telapak kaki Xiaoyan Api surgawi segera memenuhi tubuh Xiaoyan dan suhu panas segera menyebar Alasan mengapa Xiaoyan pada saat ini begitu percaya diri adalah karena setelah melihat Longyi yang terluka parah Kekuatan enam keinginan Xiaoyan pada saat ini langsung terisi lebih dari 90% Oleh karena itu pada saat ini kekuatan dari enam keinginan Xiaoyan ini bisa meledak kapan saja Kekuatan penuh dari kekuatan enam keinginan ini merupakan kartu truk terakhir dari Xiaoyan